Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat semuanya. Nah, untuk hari ini masih materi wacana dan menulis. Dan untuk hari ini juga kita lanjutkan soal dari yang pertama seminggu lalu. Karena minggu lalu itu sebenarnya ada sekitar 20 soal, tapi karena waktu, jadi hanya 7 soal saja yang kemarin kita bahas sama-sama. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan membahas soal dari berkas soal yang sama. Nah, masih tentang wacana dan menulis bahasa Indonesia, materi untuk SUTBK. Nah, wacana dan menulis sebenarnya sama seperti yang minggu lalu saya katakan ke kalian semua, bahwa kalau untuk wacana dan menulis itu sebenarnya bukan satu hal yang pasti lagi ke kalian. Karena kalau untuk bahasa Indonesia, ya memang erat kaitannya dengan wacana. Wacana itu berbasis teks dan menulis. Menulis itu bisa apa saja? Yang pertama, bisa dilihat dari penggunaan huruf kapital, tanda baca, kemudian pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, untuk hari ini langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Nah, di sini kita lanjutkan di soal nomor 8. Nah, di sini soalnya yang ini, soalnya adik jatuh dari tangga. Nah, makna kata jatuh pada kalimat di atas dia bersifat apa? Di sini ada leksikal, ada gramatikal, denotatif, konotatif, dan meluas. Oke, makna kata jatuh pada kalimat di atas bersifat kalimatnya adik jatuh dari tangga. Nah, ada kata jatuh di sini. Kata jatuh di sini, dia bersifat atau termasuk ke dalam jenis kata yang mana? Leksikal, gramatikal, denotatif, konotatif, atau meluas. Oke, silakan kalau ada yang bisa menjawab. Silakan jawab. Ini sudah enggak asing lagi sini kalau untuk kata leksikal, gramatikal, denotatif, konotatif, terus kata yang meluas itu yang seperti apa. Kalau kalian ingat-ingat lagi di materi-materi sebelumnya, sebelumnya ya ketika kalian masih di sekolah, ini kalau untuk leksikal, gramatikal, denotatif, konotatif, dan meluas itu pasti sudah pernah dipelajari. Bukan sudah saja, tapi pasti sering dipelajari atau sering kalian ketemu dengan istilah-istilah ini. Nah, leksikal, apa yang dimaksud dengan leksikal atau makna leksikal? Ada yang masih ingat? Leksikal, gramatikal, denotatif, konotatif pada kata jatuh dari tangga. Adik jatuh dari tangga. Nah, di sini yang menjadi pertanyaannya ada di kata jatuh. Dan kata jatuh ini dia termasuk kata yang sifatnya yang mana? Leksikalkah, gramatikal, denotatif, konotatif, atau meluas? Oke, kalau memang lupa, kalau nggak tahu sih ya nggak mungkin nggak tahu. Tapi ya saya rasa kalian lupa. Nah, jadi untuk mengefisienkan waktu ya biar saya saja yang menjelaskan. Nah, leksikal. Yang dimaksud dengan kata leksikal. Leksikal itu adalah sebuah kata yang otak tersebut, bisa kita sebut sebagai makna kamus. Untuk leksikal, ini kata yang termasuk ke dalam makna leksikal itu adalah kata yang bersifat makna kamus. Makna kamus ya artinya dia maknanya itu adalah makna yang sebenarnya. Makna kamus. Nah, kalau kalian buka di kamus besar bahasa Indonesia. Kalau kalian buka di KBBI. Nah, di KBBI ini makna kamus itu kosa kata yang keluar atau kosa kata yang ada di dalam KBBI dia pasti berupa kata dasar. Kata dasar ini adalah kata utama yang ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Nah, makna leksikal. Leksikal itu adalah ya kata dasar. Kata dasar yang bersifat dari atau yang termasuk ke dalam makna kamus atau kamus besar bahasa Indonesia. Itu makna leksikal. Nah, sedangkan kalau gramatikal. Gramatikal itu adalah kata atau makna kata yang sudah mengalami proses. Ini. Yang sudah mengalami proses pemajemukan. Nah, proses pemajemukan itu ada beberapa proses. Yang pertama, ada proses pengimbuhan atau imbuhan. Proses imbuhan. Kemudian yang kedua, imbuhan atau afiksasi. Kemudian kalau yang kedua, proses pengulangan. Atau reduplikasi. Terus yang ketiga, ini bisa berupa kata, bisa berupa frasa juga. Nah, kalau kata dan frasa, ini ada penggabungan. Dan pemisahan. Kita ke imbuhan dulu. Imbuhan ada awalan. Imbuhan di awal. Kemudian imbuhan di tengah. Ini ada awalan. Di awal, di tengah atau sisipan. Kemudian di akhir. Terus di awal, dia mendapatkan imbuhan di awal dan di akhir. Ini untuk proses pengimbuhan. Awalan, contohnya. Kalau kata dasarnya main, dia mendapatkan imbuhan ber. Di awal, maka berubahlah. Contohnya, berubahlah dia menjadi bermain. Ini imbuhannya di awal. Kalau sisipan, berarti dia di tengah-tengah kata. Contohnya, ada kata gerigi. Atau berasal dari kata dasar gigi. Dia mendapat imbuhan. Di tengah-tengahnya adalah imbuhan er. Maka dia berubah menjadi gerigi. Nah, ini sisipan. Terus, kalau akhir, kita ambil lagi dari kata yang sama. Contohnya, ada kata mainan. Dia mendapat imbuhan. Kalau awal dan akhir, berarti dia imbuhannya ada dua. Ada imbuhannya di awal dan imbuhannya juga ada di akhir. Contohnya, dari kata yang sama juga bisa kita ambil di awal dan di akhir. Nah, ini kalau untuk proses pengimbuhan atau afiksasi. Kemudian, untuk yang kedua, proses pengulangan. Oh, contoh sebagian. Dan yang ketiga, ada pengulangan berimbuhan. Yang keempat, ada pengulangan berubah bunyi. Nah, ini proses pengulangan. Untuk proses gramatikal yang kedua, ada pengulangan. Pengulangan di sini dibagi menjadi empat. Yang pertama, pengulangan secara utuh. Sebagian, berimbuhan dan berubah bunyi. Nah, kalau pengulangan secara utuh. Utuh di sini berarti dia kata dasarnya yang diulang. Oke, kata ulang. Kata ulang itu kan identik dengan yang namanya. Kan identik sih, tapi kata ulang itu erat kaitannya dengan tanda baca. Ini, tanda penghubung. Kata ulang, dia erat kaitannya dengan kata penghubung. Karena ya memang sifatnya kata ulang atau bentuknya dari kata ulang, dia pasti menggunakan tanda penghubung. Ingat, tanda yang seperti ini, tanda seperti ini itu ada dua tanda baca yang mirip. Kalau saya tanya, biasanya kalau ke anak-anak, ini tandanya ini tanda apa? Nah, banyak mereka yang mengatakan, oh ini tanda strip, tanda minus, tanda-tanda yang lain lah mereka menyebutkannya. Tapi sebenarnya, tanda yang seperti ini itu ada namanya masing-masing. Nah, kalau yang pendek seperti ini, lebih pendek namanya tanda penghubung, tapi kalau yang lebih panjang seperti ini namanya tanda pisah. Bentuknya hampir sama. Yang membedakannya hanya pendek dengan panjangnya. Kalau yang pendek tanda penghubung, kalau yang lebih panjang itu namanya tanda pisah. Nah, kata ulang dia menggunakan ini. Tanda penghubung. Oke, kalau pengulangan utuh, utuh kata dasarnya yang diulang. Kata dasar, contohnya ada kata rumah-rumah. Rumah ini adalah kata dasar. Jadi kata dasarnya yang diulang. Terus, kalau yang sebagian, sebagian berarti dari kata dasar itu ada suku kata yang diulang. Sebagian ini sebenarnya ada dua. Ada sebagian di awal, sebagian juga ada di akhir. Kalau di awal, berarti dia suku kata awal yang diulang. Suku kata. Kalau suku kata, apa bedanya kata dengan kata? Kalau kata, contohnya ada kata rumah. Ini kata. Dan dia satu kata. Kalau seperti ini. Nah, ini namanya suku kata. Jadi kata rumah, dia ada dua suku kata. Nah, sebagian ada di awal dan di akhir. Nah, contohnya saja, saya ambil singkatnya saja. Contohnya, kalau yang sebagian, ada kata pertama. Ada kata pertama. Nah, ini pertama ini adalah kata dasar. Kemudian dia sudah mengalami proses gramatikal. Dan gramatikalnya dia gramatikal yang pengulangan atau reduplikasi. Nah, pertama berarti dia suku kata. Kita ambil yang suku kata akhirnya saja yang diulang. Mengalami proses reduplikasi dan berubahlah dia menjadi ini. Pertama, tama. Ini kalau untuk yang suku kata pengulangan yang sebagian. Sebagiannya kita ambil contoh saja sebagian yang di akhir. Oke, kemudian yang ketiga, dia proses pengulangan atau proses reduplikasi yang berimbuhan. Berimbuhan berarti kata ulang yang mendapatkan imbuhan. Imbuhan, dia bisa di awal, bisa di akhir, bisa juga di awal dan akhir. Nah, kalau untuk proses pengulangan, pengulangan dia tidak ada yang di tengah. Jarang menemu yang di tengah. Tapi yang kalau untuk proses reduplikasi atau pengulangan, dan pengulangannya itu adalah pengulangan yang berimbuhan, dia biasanya di awal, di akhir, atau awal dan akhir. Nah, contohnya kalau untuk yang berimbuhan, kalau kita ambil dari kata yang sama saja, ada kata bermain-main. Nah, bermain-main dia mendapatkan imbuhan di kata ulang. Dia sudah masuk ke kata ulang, karena di sini ada kata yang diulang, dan dia mendapatkan imbuhan di depan. Ini kalau proses pengulangan melalui proses berimbuhan. Kemudian yang terakhir, berubah bunyi. Kalau untuk berubah bunyi, berubah bunyi itu, kalau untuk yang berubah bunyi, ada huruf vokalnya yang berubah, ada juga huruf konsonan yang berubah. Kalau vokal, contohnya ada kata atau pengulangan warna-warni. Dari vokal A berubah ke vokal I. Ini kalau proses berubah bunyi yang dari huruf vokal. Kemudian kalau dari huruf konsonan, Nah, dari konsonan S berubah ke konsonan M. Nah, ini untuk proses pengulangan. Ada empat, utuh, sebagian merimbuhan berubah bunyi, dan kalau yang ini itu yang untuk yang berubah bunyi. Ini kalau untuk proses pengulangan. Nah, terus yang ini, yang ketiga, kata frasa. Kata berarti dia terdiri dari satu kata, sedangkan kalau frasa, frasa dia adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang dapat membentuk arti yang baru. Nah, di sini ada penulisannya yang bisa digabung dan bisa dipisah. Atau yang memang sudah penulisannya lazim digabung dan lazim dipisah. Lazim itu artinya memang dari sananya itu memang penulisannya harus dipisah. Nah, kalau pisah. Kalau penggabungan dulu deh, penggabungan. Contohnya, ada kata antarkota. Ada kata antar, dan ada kata kota. Nah, di sini penulisannya dia harus digabung. Terus, ada kata lagi, prabayar. Pra dan bayar dia juga harus digabung. Nah, ini contohnya. Kalau yang dia digabung, penulisannya memang lazimnya seperti ini. Dia harus digabung. Contohnya ada kata antarkota. Pokoknya kalau ada kata antar, kemudian digabung dengan kata yang mengikutinya, maka dia penulisannya harus digabung. Terus, kalau yang memang sudah lazim dipisah penulisannya, ada kata terima. Tunggu, bentar. Nah, kalau yang ini contohnya, kalau yang pemisahan, ada contoh yang memang sudah lazimnya dipisah penulisannya. Nah, kata terima kasih penulisannya, dia harus dipisah. Tidak boleh digabung seperti ini. Nah, ini kalau memang yang penggabungan dengan pemisahan. Tetapi, ada juga kalau dari penggabungan dan pemisahan kata yang tadinya, yang atau yang awalnya dia dipisah seperti ini. Dari kata terima dan kata kasih dia dipisah. Nah, ada juga yang seperti ini bisa digabung penulisannya. Dia berubah lagi bentuknya. Nah, kalau dia yang dipisah seperti ini, dia bisa digabung itu kalau dia mendapatkan imbuhan di awal. Kalau yang penggabungan, yang pemisahan, yang awalnya dia dipisah. Yang awalnya dia dipisah, bisa digabung, bisa digabung penulisannya, atau bisa disatukan dengan syarat, kalau dia mendapatkan imbuhan di awal dan imbuhan di akhir. Dia mendapat imbuhan di awal dan di akhir. Yang awalnya dia dipisah, dia bisa digabung dengan syarat, dia mendapatkan imbuhan di awal dan di akhir. Contohnya, ada kata tanda tangan. Tanda tangan. Nah, kata tanda tangan ini kan memang sudah lazimnya dia dipisah. Nah, dia bisa digabung penulisannya kalau dia mendapatkan imbuhan di awal dan di akhir. Contohnya, menanda tangani, digabung. Nah, ini kalau dia mendapatkan imbuhan di awal dan di akhir. Ada dua imbuhannya. Tapi, kalau dia hanya mendapatkan imbuhan hanya di awal atau hanya di akhir saja, maka penulisannya yang tadi dipisah, ya dia tetap akan dipisah. Tidak bisa digabung. Contohnya lagi. Ada kata terima kasih. Kita ambil dari ini saja. Terima kasih. Ada kata ber... Terima kasih. Berterima kasih. Dia penulisannya, dia harus dipisah. Nah, ini untuk proses gramatikal. Ini gramatikal nih. Jadi, kalau jatuh dia berarti bukan gramatikal. Nah, terus denotatif-konotatif. Kalau denotatif, mungkin sudah sering kalian mendengar istilah denotatif-konotatif. Kalau denotatif itu adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu. Yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Itu denotatif atau kita ambil pengertian singkatnya. Dia makna yang sebenarnya, makna kata yang sebenarnya dan dia bersifat objektif. Denotatif. Nah, sedangkan ini makna yang sebenarnya makna sebenarnya kalau yang ini konotatif disebut juga dengan makna kias. sebenarnya ini makna yang sebenarnya dan dia sifatnya juga objektif. Sedangkan kalau yang konotatif dia disebut juga dengan makna kias. Denotatif-konotatif denotatif yang makna sebenarnya atau sifatnya objektif dan kalau konotatif itu makna kias. Terus, yang E meluas. Meluas. Makna kata itu atau sebuah kata itu dia bisa meluas, maknanya bisa meluas, bisa juga menyempit maknanya. Kalau yang meluas, contohnya, contoh yang paling sederhana ini ada kata ibu. meluas ibu pada beberapa atau kalau untuk zaman dulu makna kata ibu, ibu itu hanya untuk orang yang melahirkan, mengandung, melahirkan. Nah, itu ibu. Kita sebut dia sebagai seorang ibu. Nah, makna kata ibu sudah meluas. Berdasarkan dengan pergembangan zaman dan perkembangan tata bahasa, makna kata ibu ini sudah meluas. Ibu banyak. Ibu, contohnya, kayak ibu guru disebut juga dengan ibu, kemudian ibu ada ibu guru, ada ibu RT, ada ibu kantin, dan ada ibu-ibu yang lainnya lagi. Nah, itu meluas. Ini kalau untuk yang meluas. Terus, saya kasih contoh lagi. Kalau yang menyempit, makna yang menyempit, kalau yang menyempit, dulu kata sarjana, ada kata sarjana. Nah, kata sarjana ini kalau zaman dulu itu untuk orang yang meskipun dia tidak menyelesaikan kuliah atau studi S1-nya dengan menulis skripsi dan segala macamnya yang orang tidak sekolah pun, tetapi kalau dia pintar, dia bisa disebut sebagai seorang sarjana. Nah, itu zaman dulu. Nah, akhirnya di zaman sekarang menyempit maknanya. Menyempit artinya dia maknanya semakin sedikit. Nah, maknanya ya kalau sarjana untuk zaman sekarang, sarjana itu adalah untuk mahasiswa yang sudah menyelesaikan studi S1 dengan syarat dia harus membuat skripsi atau tugas akhirnya skripsi. Nah, itu sarjana. Itu bedanya antara meluas dan menyempit. Nah, kembali ke soal adik jatuh dari tangga. Nah, jatuh di sini jatuh itu kalau berdasarkan dengan yang leksikal dramatika mungkin dia hampir menyerupai leksikal karena dia makna sebenarnya adik jatuh dari tangga kan berarti si adik ini naik ke tangga kemudian dia jatuh. Nah, tapi dia bukan leksikal karena leksikal dia kaitannya dengan yang ini. Antara dua ini denotatif dan konotatif. Ingat, konotatif itu adalah makna kia sedangkan kalau denotatif itu adalah makna yang sebenarnya dan dia sifatnya objektif. Nah, jatuh di sini ya jatuh. Jatuh artinya dari atas ke bawah itu jatuh. Ditambah lagi dengan ini dari tangga. Kecuali kalau adik jatuh cinta. Ada kata adik jatuh cinta. Nah, di sini maknanya beda lagi. Nah, ini bukan makna denotatif melainkan makna yang konotatif. Artinya ya makna kias, jatuh cinta. Kan bukan jatuh dari cinta tetapi dia menyukai seseorang. Nah, ini bedanya antara denotatif dan konotatif. Kalau untuk soal nomor delapan jawabannya adalah denotatif. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak lanjut lagi aja ke soal yang berikutnya. Soal nomor 9. Nah, ini tentang makna kata. Kata eksekusi dalam kalimat eksekusi pembongkaran rumah di bantaran sungai itu mendapat perlawanan dari penduduk setempat memiliki makna. Nah, ini juga paling sering keluar di baik itu di soal ujian nasional, ujian sekolah, bahkan untuk tes UTBK. Nah, untuk makna kata seperti ini dia pasti sering keluar. Bukan sering tapi dia pasti keluar. Nah, eksekusi makna kata kita disuruh mencari makna kata dari eksekusi di sini. Nah, kalau soalnya saya kaitkan dengan soal yang nomor 8 tadi yang makna kata leksikal, gramatikal, denotatif, konotatif, kemudian meluas. Nah, eksekusi di sini ada kata eksekusi dia termasuk ke dalam makna leksikal. Leksikal itu adalah makna kamus. Ini kalau untuk kata eksekusi. Nah, cuman di sini di nomor 9 yang ditanyakan itu adalah maknanya dari makna kata eksekusi. Eksekusi pembongkaran rumah di bantaran sungai itu mendapat perlawanan dari penduduk setempat memiliki makna. Nah, di sini eksekusi dia memiliki makna pelaksanaan keputusan hukuman. Jadi, hukumannya apa? hukumannya itu adalah rumah itu harus dibongkar. Nah, eksekusi berarti dia pelaksanaan dari keputusan hukuman itu. Nah, kalau untuk yang seperti ini, kalau untuk yang mencari makna kata seperti ini, tipsnya, ya kalian harus banyak memiliki perbendaharaan kosa kata. Nah, mungkin agak ya, kalau untuk dari kata banyak, harus banyak memiliki perbendaharaan kosa kata dalam bahasa Indonesia itu sudah pasti iya, pasti kalian banyak mengetahui ya, karena bahasa Indonesia itu adalah bahasa kita sendiri kan, tapi ada beberapa kata, beberapa kata yang memang, dia memang berasal dari kosa kata bahasa Indonesia, tapi karena jarang digunakan, jarang digunakan, jarang diucapkan, atau jarang dilafalkan, akhirnya banyak orang yang tidak mengetahui ternyata itu adalah bahasa Indonesia. Nah, itu kalau untuk bahasa Indonesia yang seperti itu, kosa kata-kosa kata yang keluar, itu banyak yang kadang ada beberapa orang yang tidak mengerti, yang tidak tahu, nah, dikiranya itu bukan bahasa Indonesia. Ternyata ya memang itu adalah bahasa Indonesia, karena sifatnya, kalau untuk di bahasa Indonesia sendiri, bahasa Indonesia ada yang bahasanya itu yang populer dan ilmiah. Populer dan ilmiah. Nah, kalau populer, populer ya artinya yang sering digunakan. Sedangkan, kalau yang ilmiah, ilmiah itu adalah kosa kata atau bahasa yang dia sifatnya ilmiah, sifatnya itu yang mungkin sulit untuk dimengerti oleh orang lain dan dia jarang digunakan dalam wacana ataupun dalam karya-karya yang sifatnya dia bukan ilmiah, yang sifatnya dia ilmiah. Nah, ini tuh kosa kata. Dalam bahasa Indonesia ada yang populer, ada yang ilmiah. Nah, kalau untuk yang populer dan ilmiah, populer ilmiah, populer sering digunakan, ilmiah, dia jarang digunakan dan sulit untuk dimengerti. Nah, kebanyakan orang banyak yang ini, mengerti yang populernya. Mengerti yang populernya dan sulit untuk mengerti yang ilmiahnya. Karena itu tadi, kalau yang ilmiah, dia jarang digunakan dan mungkin dikira orang itu bukan bahasa Indonesia, tapi ternyata itu adalah bahasa Indonesia. karena kalau untuk bahasa Indonesia itu sendiri kan dia tidak murni diambil dari bahasa Indonesia. Tapi, dalam kamus besar bahasa Indonesia, kosa kata bahasa Indonesia, dia banyak menyerap. Bahasa asing. Nah, bahasa asing ini bisa bahasa Inggris, pokoknya bisa bahasa di luar dari negara kita dan bahasa daerah. Bahasa daerah kita pun, contohnya kayak bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Madura, bahasa Dayak. Nah, kalau kita gunakan dalam bahasa Indonesia, nah, itu disebutnya sebagai bahasa asing. Digunakan dalam bahasa Indonesia itu maksudnya seperti ini. Ketika kalian membuat sebuah teks atau ketika kalian membuat sebuah karangan, wacana, yang mau tidak mau, kalian harus menggunakan bahasa daerah, kalian masukkan ke dalam teks atau wacana yang berbahasa Indonesia itu, maka bahasa daerah itu sifatnya adalah sebagai bahasa asing. Apalagi kalau dia belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dia belum diserap ke dalam bahasa Indonesia, dia sifatnya adalah sebagai bahasa asing. Jadi, jangan dikira bahasa asing itu hanya bahasa Inggris, bahasa Sansekerta, bahasa Itali, bahasa Spanyol, bahasa Arab, yang sering diserap ke dalam bahasa Indonesia, bukan hanya itu, tapi kalau bahasa daerah, bahasa daerah kita pun, contohnya bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Dayak, kemudian bahasa-bahasa daerah yang lainnya, itu juga disebut dengan bahasa asing. kalau dia masuk ke dalam wacana yang berbahasa Indonesia. Jadi, ya, kalau untuk yang soal nomor 9 ini, kembali ke soal nomor 9, mau tidak mau, kalian harus banyak menguasai perbendaharaan kosa kata dalam bahasa Indonesia. Artinya, kalian jangan hanya tahu yang populernya saja, kalian juga harus tahu yang ilmiahnya. ilmiahnya. Untuk soal nomor 9. Oke, kita lanjutkan lagi soal yang berikutnya. Soal nomor 10. Dalam 2 hingga 3 minggu terakhir, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengalami delegitimasi. Nah, padanan yang tepat untuk kata delegitimasi dalam kalimat tersebut adalah nah, delegitimasi. Nah, ini tadi yang saya bilang, ini termasuk ke dalam kosa kata yang sifatnya ilmiah. ini kosa kata yang ilmiah. Mungkin tidak semua orang mengetahui arti dari delegitimasi. Nah, ini sifatnya ilmiah. Nah, padanan yang tepat. Padanan, disini artinya kalian disuruh mencari kosa kata yang maknanya sama. Maknanya sama yang bisa mengganti kata delegitimasi. Nah, padanan kata tersebut yang dicari adalah yang sifatnya populer. Populer ya artinya yang sudah dimengerti atau yang sering digunakan. Oke. 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 kebutuhan padanan yang tepat untuk kata delegitimasi. Delegitimasi itu artinya ketidak apsahan. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Delegitimasi. Delegitimasi padanya yang tepat untuk kata delegitimasi dalam kalimat tersebut. Nah delegitimasi itu artinya adalah ketidaksahan atau pembatalan. Nah yang sama dengan maknanya yang ini kebutuhan kemunduran, klarifikasi, konstelasi, konsiasi. Garifikasi, kemunduran. Oh ini sepertinya soalnya, ini tidak ada jawabannya nih. Oke, jadi kita lanjut. Jadi kalau ada kata ini, ini jawabannya dan untuk yang pilihan jawabannya ini sepertinya ada kesalahan. Jadi dia tidak ada jawabannya di sini. Tapi kalau untuk makna delegitimasi itu adalah artinya ketidaksahan atau pembatalan. Nah kalau ada soal yang seperti ini, ada soal yang seperti ini, yang ketika kalian disuruh mencari jawaban, tapi jawabannya tidak sama persis dengan maknanya. Contohnya seperti ini, ada kata delegitimasi, makna dari kata delegitimasi itu adalah ketidaksahan atau pembatalan. Nah kalau tidak ada yang seperti ini, maknanya yang sama persis seperti ini, carilah makna yang mendekati. Karena ini sering kita temukan, sering kita temukan di soal-soal, ada soalnya seperti ini, Sering kita temukan dalam soal-soal yang seperti ini, ada makna kata, tapi pilihan jawabannya itu dia tidak sama seperti makna kata yang dimaksudkan itu tadi. Nah kalau yang seperti ini, maka jawablah jawaban yang mendekati. Maknanya itu cari yang paling mendekati. Jadi sering kita temukan soal yang seperti ini. Oke, jadi lanjut ke soal yang nomor sebelas. Oke, untuk soal nomor sebelas. Kalimat manakah yang mengandung bentukan kata yang tidak tepat? Bentukan kata yang tidak tepat. Nah ini masih materi menulis, bentukan kata yang tidak tepat berarti dari bentukan kata yang namanya bentukan kata, dari kata dasar dia sudah mengalami proses-proses pemajemukan atau proses pembentukan kata. Nah seperti yang di soal sebelumnya itu tadi, yang proses pembentukan kata atau pemajemukan, dia masuk ke makna gramatikal, gramatikal dibagi menjadi beberapa, ada imbuhan, pengulangan, kemudian penggabungan dan pemisahan. Nah ini bentukan kata. Di pilihan jawabannya ini mana kosa kata atau mana kalimat yang mengandung bentukan kata yang tidak tepat. Tidak tepat, berarti kalian harus mencari bentukan kata yang salah. Harus mencari bentukan kata yang salah. Oke, kalau kita analisis satu-satu, kalau yang A, para siswa sedang memerhatikan guru yang sedang menjelaskan. Ini ada bentukan kata, memerhatikan. Berasal dari kata dasar perhati, kemudian dia mendapatkan imbuhan di awal dan imbuhan di akhir. Kalau dia mendapatkan imbuhan di awal, berarti dia di sini. Kalau ketemu dengan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu, maka penulisannya dia harus... Kata keterangan... Oh, sorry, 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 maaf. Kalau KTSP mendapat kata dasar yang diawali dengan huruf K, T, S, dan P. Bukan yang ini, bukan tempat dan waktu. KTSP, kalau KTSP ini artinya kata dasar yang diawali dengan huruf K, T, S, dan P. Kalau dia ketemu dengan imbuhan meh di awal, maka penulisannya dia harus dileburkan. Dileburkan atau dilulukan. Nah, ini kata dasarnya adalah perhati, maka dia sudah benar. Memerhatikan, dilulukan, berarti dari kata perhati, P-nya itu dihilangkan, berubahlah dia menjadi memerhatikan. Kemudian yang ini juga, menyosialisasikan berasal dari kata dasar sosialisasi. Kata dasar sosialisasi hilang, berubahlah dia menjadi menyosialisasikan, karena dia termasuk ke dalam kata dasar yang diawali dengan huruf K, T, S, dan P. Kemudian yang C, pertunjukan tradisional diselenggarakan untuk menyambut para tamu. Ini juga sama, kata dasarnya itu adalah sambut. Hilang, berubahlah dia menjadi menyambut, dia dileburkan. Terus, Google bisa menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam berbagai bahasa lain. Ini juga sama, terjemah. Kata dasarnya itu adalah terjemah, mendapat imbuhan meh, maka dia harus diruluhkan juga. Berubahlah dia menjadi menerjemahkan. Kemudian yang E, kita perlu mencocokkan data kependudukan jika mengurus KTP. Mencocokkan tidak berubah menjadi menyocokkan. Tidak berubah menjadi menyocokkan, karena C tidak termasuk, huruf C dia tidak termasuk ke sini. Tidak termasuk ke dalam huruf atau kata dasar yang diawali dengan huruf K, T, S, dan P. Huruf C tidak termasuk ke dalam ini, maka dia tidak berubah menjadi seperti ini. Dan menyocokkan, mencocokkan kata dasarnya itu adalah cocokkan. Berarti dia bukan seperti ini, tapi dia seperti ini. Nah, ini yang jawabannya. Oke, lanjut ke yang nomor 11, soal nomor 11. Nah, ini kalimat. Pola kalimat di atas. Kalau tadi, tanda baca, kosa kata. Nah, kalau yang ini untuk soal yang selanjutnya, dia tentang kalimat. Nah, kalimat. Kalau untuk kalimat, di pertemuan sebelumnya juga sudah pernah saya jelaskan. Kalau di kalimat itu, kalimat kalau berdasarkan dengan jumlah klausa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kalimat simplex. Dan yang kedua ada kalimat kompleks. Nah, kalau di soal nomor 13 ini, dia adalah kalimat simplex atau disebut dengan kalimat tunggal. Tunggal, karena dia hanya memiliki satu klausa. Kalimat tunggal, dia hanya memiliki satu klausa. Dan struktur di dalamnya, nelayan menangkap ikan di laut. Nah, struktur di dalamnya, nelayan posisinya dia sebagai subjek, menangkap posisinya sebagai predikat, ikan sebagai objek, di laut, dia sebagai kata keterangan. Keterangannya, dia adalah keterangan tempat. Nah, ini polanya. Jadi, pola soalnya dia subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, kalian harus mencari soalnya pola kalimat di atas sama dengan pola kalimat berikut. Kecuali, berarti kalian disuruh mencari kalimat yang polanya berbeda dengan ini. Berbeda dengan yang di soalnya. Nelayan menangkap ikan di laut. Oke, kalau kita bahas satu-satu. Kalau yang A, siswa membaca buku di perpustakaan. Siswa, dia S, membaca? Predikat. Predikat. Buku? Objek. Di perpustakaan? Keterangan tempat. Oke, keterangan tempat. Jadi, sama. Ini sama. Kemudian, kami bergembira pada pesta ulang tahunnya. Kami? Subjek. 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 Terus, bergembira? Predikat. 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 Eh, keterangan. Eh? Keterangan. Keterangan. Keterangan, keterangan. Ada kata apa? Masa, ini ada pengecutis lagi. Nah. Karena ada kata ulang tahun. Iya. Ini keterangan. Ini keterangan. Keterangannya itu adalah keterangan. Pada pesta ulang tahunnya, berarti di sini hubungannya dengan tempat dan wakum, maka dia keterangan. Oke, kemudian yang C. Polisi menangkap copet. Ini bukan. Ini bukan nih. Polisi langsung aja ke gini. Polisi menangkap copet di pasar itu. Polisi. Subjek. Hah? Subjek. Subjek. Predikat. Predikat. Objek. Objek keterangan. Keterangan. Tempat. Kemudian, kami harus mengembalikan buku-buku itu pada tempatnya. Kami. Subjek. Predikat. Objek. Keterangan juga. Jadi sama, SPOK juga. Mereka menonton pesta rakyat di alun-alun. Sama juga. Subjek. Predikat. Objek. Keterangan tempat. Oke, keterangan tempat. Jadi pola yang tidak sama itu ada di pilihan yang B. Karena yang B dia hanya subjek, predikat, dan keterangan. Subjek, predikat, dan keterangan. SPK saja dia tidak sama dengan pola yang di soal nelayan, menangkap ikan di laut. Subjek, predikat, objek, keterangan. Keterangannya itu bisa keterangan. Kalau untuk keterangan dia dibagi menjadi tiga. Kalau subjek itu kan pelakunya. Pelaku berarti orangnya. Kalau subjek, kalau predikat itu apa yang ia lakukan. Dan apa yang ia lakukan ini dia kaitannya dengan verba. Verba kata apa? Kerja. Kata kerja. Kemudian kalau objek, sasarannya. Terus keterangan. Keterangan dia bisa dibagi menjadi tiga. Ada keterangan tempat. Keterangan waktu. Kemudian ada satu lagi. Tempat, waktu. Keterangan. Hmm? Keterangan. Apa? Keterangan tempat. Keterangan waktu dan ini. Cara. Cara. Oke. Jadi keterangan itu bukan hanya ada keterangan tempat dan keterangan waktu. Keterangan dibagi menjadi tiga. Kalau untuk struktur dalam kalimat, ada keterangan tempat, waktu, dan cara. Kalau tempat seperti ini. Di perpustakaan, di pasar, di alun-alun. Kalau waktu, di pagi hari, di siang hari, kemarin, besok. Nah, itu waktu. Nah, kalau kata keterangan cara, keterangan cara dia diawali dengan kata dengan dan kata tanpa. Contoh. Ibu memotong ikan dengan pisau. Ini contoh yang paling sederhana ya. Ibu memotong daging. Ibu subjek memotong predikat daging objeknya. Nah, dengan pisau dia keterangan. Cuman keterangannya adalah keterangan cara. Atau ibu memotong sayur tanpa pisau. Nah, pokoknya kalau ada kata dengan dan kata tanpa, maka dia termasuk ke dalam keterangan. Nah, ini untuk kolah kalimat. Yang penting dasarnya kalian tahu subjek itu untuk siapa, pelaku itu untuk apa, objek apa, keterangan itu apa. Nah, ini untuk soal yang nomor tiga belas. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya. Nah, kalimat inti. Kalimat inti pada kalimat, sekalipun udara dingin berhembus, orang yang tetap berduyun-duyun membeli karcis pertunjukan drama Surapati. Nah, kalimat inti. Ini kalimat luas. Sekalipun udara dingin, air berhembus, ini kalimatnya luas. Nah, kalian disuruh mencari kalimat inti. Atau inti kalimat. Kalau seperti ini gimana? Kalimat inti pada kalimat, sekalipun udara dingin berhembus, orang tetap berduyun-duyun membeli karcis pertunjukan drama Surapati. Inti kalimatnya ada di mana? Udara dingin, udara dingin. Membeli karcis. Hah? Dede. Ya? Orang membeli karcis, membeli karcis, membeli karcis. Oke, tapi paham nggak maksudnya kalimat inti itu seperti apa? Kalimat inti. Kayak gini, dong? Tidak. Tidak paham. Kayak kalimat inti. Kalimat inti maksudnya itu seperti ini. Kalimat. Yang namanya kalimat, dia bisa terbentuk. Syaratnya, syarat pembentukan kalimat kan pertama, dia harus menggunakan huruf kapital. Diawali atau diawali dengan huruf kapital. Kemudian yang kedua, diakhiri dengan intonasi akhir. Intonasi akhir itu kan yang titik, seru, tanda titik, tanda seru, dengan tanda tanya. Tiga tanda ini fungsinya untuk mengakhiri kalimat. Kemudian, struktur di dalamnya, struktur di dalamnya dia minimal. Minimal harus terdiri dari subjek dan predikat. Minimal berarti harus ada pelakunya dan harus ada yang ia lakukan. Contohnya, contoh kalimatnya kalau hanya seperti ini. Aku pergi, titik, kalimat diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan intonasi akhir. Kemudian struktur di dalamnya, subjek dan predikat. Aku posisinya sebagai pelakunya. Pergi apa yang ia lakukan, maka ini kalimat. Unsur intinya ada di sini. Nah, kalau ini kan luas nih. Sekalipun udara dingin berhembus, orang tetap berduyun-duyun membeli karcis. Pertunjukan drama Surapati. Nah, cari. Minimal cari strukturnya, struktur di dalamnya itu minimal cari subjek dan predikatnya. Dari kalimat luas ini, subjeknya ada di mana? D. Orang. Orang. Ya, subjeknya. Nah, predikatnya. Membeli. Membeli. Mem? Membeli. Jadi, harus cari dari kalimat luas ini, kalian harus mencari intinya. Inti kalimatnya. Kalau inti kalimat itu ada di subjek. Ada di predikat. Jadi, subjek dan predikat itu dia posisinya sebagai inti kalimat. Dan kalau dalam kalimat luas seperti ini, ya cari orangnya siapa atau subjeknya siapa dan apa yang ia lakukan. Jadi, itu dapat. Dapat inti kalimatnya. Ini untuk soal yang nomor 14, inti kalimat. Oke, lanjut. 14. Soal nomor 15. Oh, 15 yang hilang nih. Ini saya ganti 15. Oke, ini penulisan kata asing. Ini penulisan kata asing yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia terdapat dalam kalimat. Bahasa asing. Berarti kata asing, ya bahasa asing. Yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia terdapat dalam kalimat. Artinya, disini kan ada kalimat. Dia berbahasa Indonesia. Terus, mau tidak mau kita harus menggunakan bahasa asing di dalamnya. Nah, ada tata cara penulisannya. Jadi, tidak sembarangan. Tata cara penulisannya, dia tidak sembarangan. Tidak disamakan dengan bahasa Indonesia pada umumnya. Dia harus, kalau bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia, syaratnya dia harus dimiringkan tulisannya. Contohnya, kalau yang di pilihan jawaban yang A. Jika kebocoran akibat virus diabaikan, penderita akan banyak kehilangan cairan, akhirnya akan mengalami shock. Nah, ini bahasa asing. Dan dia penulisannya tidak dimiringkan. Tidak dimiringkan, maka dia bukan jawabannya. Ini salah. Karena ada bahasa asing, tapi penulisannya tidak dimiringkan. Kemudian, genangan air yang B, genangan air merupakan tempat berkembang biaknya nyamuk aides aegepti. Nah, ini juga bahasa asing. Dia tidak menggunakan tanda petik 2, tapi dia harus dimiringkan tulisannya. Ini juga salah. Kemudian, Kemudian, yang C, asuransi ini memiliki program profesional membackup. Backup, ini bahasa asing, tapi karena dia diikuti dengan ada imbuhannya, ini juga salah. Terus, yang D, lahar dingin itu, ini bahasa Indonesia, bukan bahasa Indonesia, tapi dia bahasa daerah, Jogrok. Dia bahasa daerah, dan dia tulisannya juga harus dimiringkan. Ini juga salah. Nah, jawabannya ini yang E. Mengapa yang E? Karena yang benarnya seperti ini. Ini kalau untuk bahasa asing, yang ditulis dalam bahasa Indonesia, atau yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Kalau kita mau menulis bahasa asing, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, ya seperti ini. Dia harus dimiringkan penulisannya. Ini untuk membedakan bahwa ini adalah bahasa asing, bukan bahasa Indonesia. Dan tulisannya tidak boleh ditegakkan, atau disamakan dengan penulisan bahasa Indonesia. Oke? Karena waktunya sudah selesai, Jadi, untuk wacana dan menulis pada hari ini, saya akhiri sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kalau ini kan lebih, kalau untuk soal-soal ini, dia lebih ke menulis. Nanti kita akan masuk ke yang wacananya. Wacananya berarti di situ akan banyak teks, dan kalian harus menganalisis dari teks tersebut. Oke? Saya akhiri sampai di sini. Selamat siang semuanya, adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Nopi atas mengaparan matahari dan jika ilmu yang diberikan kepada adik-adik kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga, mudah-mudahan ini bisa membantu adik-adik untuk masuk ke perturuan TV dengan lebih soal-soal. Oke, saya kata, Bang akan disajikan nanti dengan mudah. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan pada hari ini. Dan insya Allah, besok kita lanjut lagi di waktu dan jam yang sama, di tempat yang sama, dengan ID yang sama, dan juga link yang sama ya. Baik, terima kasih. Sampai akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.